Selamat siang adek-adek pada kesempatan kali ini pada pertemuan pertama secara online kita akan mendiskusikan topik deformasi batuan dan pembentukan pegunungan. Ada 6 topik yang akan kita diskusikan, pertama kita akan diskusi ya tentang deformasi dan struktur geologi, kita lanjutkan dengan apa itu strike dan dip, kemudian kita akan mendiskusikan mengenai lipatan, pekar, patahan, dan terakhir kita akan mendiskusikan mengenai proses pembentukan pegunungan atau orogenesa. Nah kita mulai dengan deformasi dan struktur geologi. Deformasi itu adalah proses perubahan bentuk dan volume batuan akibat gaya eksternal ya, dan hasilnya adalah struktur geologi, yaitu bisa berupa lipatan atau batuannya terlipat seperti yang terlihat di gambar ini, terlipat, melengkung, dia juga bisa patah seperti adek-adek lihat di sini, ini patah, kemudian juga mengalami banyak retakan. Jadi kalau di gambar ini kita bisa menyimpulkan batuan ini sudah mengalami deformasi, mengapa? Karena sudah tampak adanya produk deformasi tersebut yaitu ada struktur geologi, ada yang terlipat, lipatan, ada yang retak, retakan, atau kekar, kemudian ada juga yang bersifat patahan atau sesar. Nah tadi kita sudah singgung deformasi itu adalah proses perubahan bentuk atau volume batuan, penyebabnya apa? Gaya dari luar atau eksternal yang biasa disebut sebagai stres. Nah deformasi atau perubahan bentuk dan volume juga punya istilah lain yaitu strain, jadi kalau kalian misalkan baca buku-buku geologi nanti ada istilah strain dan stres di situ. Nah stres atau gaya yang bekerja dari luar itu bisa dihitung berdasarkan luas permukaan yang terkena gaya, jadi stres itu adalah gaya yang bekerja pada satu permukaan persatuan luas. Ada tiga jenis stres yaitu kompresi, gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan, tension, gaya yang saling menjauh, bergerak menjauh, dan yang ketiga adalah jenis shear, yaitu gaya yang bekerja berpapasan saja. Nah ilustrasinya kira-kira seperti ini, ini ada gaya yang bersifat kompresif, ada yang bersifat tensional atau meregang, dan ada yang bersifat siring. Di bagian bawah kita melihat bagaimana produk struktur geologinya, baik itu lipatan pada baris tengah ya, jadi di sini ada yang melengkung, ada yang menipis, dan ada yang membelok, karena masing-masing gaya yang bekerja tadi. Kemudian yang paling bawah ini adalah deformasi yang bersifat patah atau brittle. Jadi di sini kita lihat ada patahan, ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang saling bergeser saja. Nah jenis deformasi itu ada tiga umumnya, tapi yang akan kita diskusikan hanya dua saja. Jadi semua materi termasuk batuan ketika dia terkena gaya, nah ini kita lihat gambar grafik ini ya, jadi ke arah atas dia gaya eksternal atau stres semakin membesar, sementara kalau yang ini perubahan volume dan bentuk atau strain atau deformasi ya, jadi deformasi semakin dominan, semakin besar ke arah kanan. Jadi kalau kita lihat kurva A di sini, semua batuan itu akan mengalami fase elastis, elastis itu adalah ketika batuan dia terkena gaya atau materi terkena gaya, ketika gaya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk dan volume semula. Ada satu titik di mana, ini kita sebut sebagai batas elastis, di mana ketika melampaui titik tersebut, maka materi atau batuan tersebut, ketika terus diberikan stres, dia akan mengalami perubahan plastis atau daktil, di mana dia ketika gaya dihilangkan, materi atau batuan tersebut tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Nah ini kalau diteruskan terus, maka materi atau batuan yang mengalami deformasi plastis ya, itu akan patah atau fracture. Nah jenis deformasi yang kedua ini diwakil oleh kurva B, jadi dia tidak melewati fase plastis, jadi langsung saja setelah elastis, dia langsung patah ya, brittle di sini. Jadi ini apa namanya, sifat yang kita sebut sebagai deformasi brittle. Nah kapan suatu materi atau batuan itu mengalami brittle dan daktil, patah langsung atau dia melewati fase plastis gitu ya, itu ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama tekanan sekitar, yang kedua temperatur sekitar, dan yang ketiga adalah kecepatan deformasi. Nah untuk faktor yang mempengaruhi deformasi, bisa kita lihat di sini, ini pengaruh tekanan ruang ya, tekanan sekitar, jadi ini pada saat dia mula-mula, kemudian kita lihat dia diberikan tekanan yang rendah saja, apa yang terjadi dia patah ya, ini kalau batuan ini kita tekan, sekitarnya kita beri tekanan yang kurang, dia akan patah, tapi kalau batuan ini ditekan atas bawah, sementara di samping-sampingnya diberikan gaya tekan juga, di sini jadi tekanan ruangnya tinggi, maka yang terjadi adalah batuan tersebut dia daktil ya, plastis, dia tidak pecah, volumenya berubah, tapi dia tidak pecah ya, di situ itu adalah daktil atau plastis. Faktor yang kedua itu adalah faktor, apa namanya, temperatur sekitar, ini ilustrasinya dengan kaca ini, gampang kita imajinasikan, jadi pada saat temperatur rendah, kaca dengan mudah kita patahkan, tapi kalau kita beri temperatur, kita panaskan kaca tersebut, maka tenaga kita, stres yang kita berikan pada kaca tersebut, hanya bisa melengkungkan kaca tersebut, jadi dia tidak patah, tapi dia berubah bentuk, volume berubah ya, jadi dia sudah mengalami deformasi plastis atau daktil. Pengaruh yang ketiga, yaitu pengaruh waktu, atau kecepatan dari deformasi, ini adalah contoh bangku marmer, ini patah bukan karena beban, tetapi karena gravitasi bumi, jadi akibat gaya tarik bumi, maka beban berat dari kursi marmer ini, akan menyebabkan, akan tertarik ya, dia akan melengkung di sini, nah ini terjadi dalam waktu puluhan tahun, jadi kalau kita berikan waktu yang cukup bagi deformasi, maka deformasi cenderung akan membuat, materi atau batuan tersebut, bersifat liat atau plastis, sementara kalau kita jalankan deformasi dengan cepat, batuan atau materi tersebut, akan patah atau pecah atau brittle, nah ini ada beberapa animasi, di mana kita bisa melihat, apa namanya, pemahaman kita ya, tentang deformasi, pertama kita lihat stress dulu, nah ini ilustrasi bahwa, stress yang bersifat tension, dia akan cenderung menarik bentuk dan volume keluar ya, di sini, jadi akan terjadi penipisan di bagian tengah, kalau kita ganti dengan stress kedua, yaitu kompresi, maka dia akan cenderung memadatkan batuan, menumpuk masa batuan di tengah di sini, jadi kita lihat, lapisan-lapisan batuan akan meliuk ya, di sini, kalau kita berikan shearing, nah dia akan bergeser seperti ini saja, ya di situ, jadi dia berpapasan, kemudian, ini kita beri ilustrasi, jadi kalau deformasi bersifat elastis, jadi dia kembali ke bentuk asal ya, mari kita beri beban, nah ini seribu pounds, kita tarik dia ke atas, maka apa yang dialami oleh si meja granit ini, dia akan melengkung, tapi kalau kita matikan, magnetnya, dia kembali ke bentuk semula, jadi meja granit ini, kita anggap dia mengalami elastis, ya deformasi elastis, kita ganti dengan deformasi brittle, nah coba kita beri beban, 10 ribu pound, jadi 10 kali lebih berat dari yang tadi, kita tarik ke atas, langsung patah, ya di sini, nah itu contoh brittle, kemudian kalau kita beri deformasi liat, atau daktil, kita beri beban, kecil saja di sini, kemudian kita tarik, ya otomatis karena kecil, tidak ada perubahan ya, tapi kita berikan panas, nah dia akan melengkung, dan di sini kalau misalkan kita hentikan magnetnya, meja granit ini tidak akan bisa kembali ke bentuk semula, itu kira-kira ilustrasi, kita beri ilustrasi lain, di sini ada 3 material, jadi atas ini karet gelang, kenal ya karet gelang, untuk ngikat makanan atau apapun itu, kemudian ini permen karet, yang di tengah, yang paling bawah ini kertas, mari kita berikan gaya tensi, kita tarik keluar, nah, mari kita lihat perubahannya, karet gelang, dan permen karet, dia akan tertarik tanpa patah, tanpa putus, tanpa brittle, sementara kertas, dia brittle, patah, nah sekarang kita, hilangkan gayanya, perhatikan karet gelang, akan kembali ke bentuk semula, itu adalah contoh deformasi elastis, sementara permen karet, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, dia hanya bertahan pada bentuk, ketika dia terakhir mengalami deformasi, ini adalah contoh deformasi plastis, atau daktil, kertas, dari awal dia sudah patah, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula, ini adalah contoh deformasi brittle, nah kalau kita plot di dalam kurva tadi, ini contoh kertas ya, nah dia akan mengalami, apa namanya, elastis, kemudian dia, kalau kita kembalikan, dia akan kembali ke bentuk semula, tapi kalau misalkan disini, materi ini kita tarik, melewati titik elastis, dia akan masuk deformasi plastis, atau daktil, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, walaupun gaya dihilangkan, nah jadi, ada perubahan permanen yang terjadi, jadi ini adalah deformasi daktil, kalau kita teruskan, dia akan sampai titik, di mana dia akan pecah, atau patah, atau brittle, nah ini dia akan memasuki deformasi brittle, ya di situ, nah ini lilin, lilin kalau kita berikan temperatur, ya dia akan memasuki, tanpa temperatur, ya dia akan patah, tapi kalau kita berikan temperatur, dia akan masuk di deformasi yang daktil, ya di sini, gitu, nah ini tadi contoh-contoh stress, ya, jadi ada yang bersifat kompresif, tensional, dan siring, jadi ada yang atas ini yang daktil, ya kalau daktil, dia membentuk lipatan, penipisan, dan pembelokan, sementara kalau brittle, dia masing-masing akan membentuk patahan, nanti kita akan singgung, ya jenis-jenis struktur geologi ini, nah, tadi kita singgung bahwa, suatu deformasi ditentukan oleh tekanan dan temperatur, ya itu sebetulnya kalau di alam, itu ditentukan oleh kedalaman, jadi kedalaman satu objek atau satu batuan relatif terhadap permukaan bumi, kalau dia berada di dekat permukaan bumi, ya kita bisa ilustrasikan dia, pressurnya rendah, temperaturnya juga rendah, maka batuan tersebut akan cenderung brittle, patah, ya, tapi kalau kita bawa ke bawah, di sini, di mana pressure dan temperaturnya tinggi, dia akan cenderung daktil, ya, jadi di sini, kalau di atas batuannya patah, di bawah dia hanya melengkung saja, ya, jadi dia sifatnya daktil, di situ, nah, ini ada beberapa contoh, nah, ini kita lihat, ini kekar atau joint, ya, ini contoh deformasi brittle, nah, ini melengkung, ini jelas deformasi daktil, ya, nah, panah ini menunjukkan kira-kira kita ilustrasikan dari mana gaya tekan, sehingga dia bisa membentuk, ingat kalau dia bisa melengkung ini, dia sebetulnya akibat stres yang kompresif, ya, jadi, stresnya kira-kira diwakili oleh gambar, panah ini, jadi, apa namanya, nah, ini ada beberapa contoh, patah, ya, pecah, ini adalah contoh dia deformasi brittle, ya, di situ, oke, ya, jadi, itu bagian pertama dari kuliah kita, yaitu mengenai deformasi dan struktur geologi, jadi, sudah, bisa, apa namanya, membayangkan ya, bahwa, kalau kalian melihat seperti ini, ini batuan sudah mengalami deformasi bentuk, dan volumenya berubah dari posisi awal, bagaimana kita tahu posisi awal, kita akan masuk ke bagian kedua, setelah ini ya, dari tidak sedikit terutक saja, dalam waktu dengan material selanjutnya, type께서 bagian kedua, ei geliner ketua, Terima kasih.